Secara bus transjatim dilempari batu oleh orang tadi kenal saat melaju di akses tol Suramadu sisi bangkalan Madura, Jawa Timur. Akibatnya kaca bagian samping kendaraan retak. Dalam rekaman video amatnya terlihat detik-detik saat bus transjatim koridor 5 Cakraningrat, rute Surabaya-Bangkalan, tiba-tiba dilempari batu saat melaju dari bangkalan menuju wilayah Surabaya melalui akses tol Suramadu. Bus mengalami kaca retak di samping kursi penumpang sebelah kiri. Hantaman batu ke kaca bus juga sempat membuat penumpang kaget dan meminta sopir bus berhenti untuk mengecek langsung kondisi bus usai dilempari batu. Diketahui bus transjatim koridor 5 Cakraningrat baru sepekan diresmikan dengan rute Bangkalan Surabaya menurut penjabat Bupati Bangkalan, pelemparan batu kepada bus transjatim. Diduga dilakukan oknum yang tidak suka Madura bagian barat berkembang. Pelaku diminta menyerahkan diri kepada aparat yang berwenang. Oknum tersebut saya harapkan segera menyerahkan diri. Tapi apapun saya berharap pada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi dan memantau. Apabila ada oknum-oknum baik dari luar maupun dari dalam Bangkalan yang kira-kira atau sudah terindikasi ingin melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dalam artian menghambat perkembangan Bangkalan, tolong dilaporkan dan tolong dikasih tahu. Sedara sebuah video merekam aksi seorang mahasiswi kebidanan yang menganiaya remaja putri di Buton, Sulawesi, Tenggara. Penyebab penganiayaan diduga karena sakit hati. Aksi penganiayaan yang dilakukan seorang mahasiswi ini viral di media sosial. Terlihat pelaku memarahi korban. Tak lama pelaku langsung menganiaya korban. Aksi penganiayaan ini terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Pelaku, saksi, dan korban sudah menjalani pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Buton, Tenggah. Polisi masih menyelidiki penyebab penganiayaan ini. Setelah kami melakukan konservasi, ternyata pelaku merupakan salah seorang mahasiswa yang kuliah di kota Bupau. Selanjutnya, kami melakukan atau mengamankan terduga pelaku di wilayah kota Bupau. Seorang ketua RW di kawasan Rutan Kayu Matraman dianiaya seorang pria hingga mengalami patah tulang. Diduga pria tersebut tak terima ditegur karena sering nongkrong hingga larut malam dan mengganggu warga. Kamera pemantau merekam detik-detik saat seorang pria menganiaya seorang ketua RW di kawasan Hutan Kayu Matraman, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, sepeda hingga balok kayu mendarat di tubuh korban. Sempat terjadi perkelahian antara korban dan pelaku hingga akhirnya dilerai warga sekitar. Pelaku telah dibawa ke Mapolsek Matraman, Jakarta Timur dengan barang bukti sepeda dan balok kayu. Aksi penganiayaan diduga dipicu karena pelaku tidak terima ditegur karena kerap nongkrong hingga tengah malam dan mengganggu warga sekitar. Ini dendam karena tidak terima diusir, belanja di situ, nongkrong sama pengurus RW gitu ya? Sama lingkungan sih. Aturannya dibuat seperti itu. Kita sepakat dari pengurus RW jam 10 malam itu harus steril lah wilayah sini. Jangan ada nongkrong. Jangan ada nongkrong. Orang luar ya, orang luar. Tapi kalau orang dalam mau di situ, mau merokok, mau beli, silakan. Akibat kejadian ini, korban mengalami patah tulang kaki. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di Berita Utama Saudara Anak Balita di Semerang, Jawa Tengah mengalami luka di sekujur tubuhnya setelah dianiaya seorang asisten rumah tangga selama dua bulan terakhir. Pelaku tega menganiaya anak majikannya karena kelelahan. Lagi-lagi, terjadi penganiayaan Balita yang pelakunya adalah orang terdekat yang sehari-hari menemani dan menjaganya. Tak lain asisten rumah tangga atau pengasuh. Berkat rekaman CCTV rumah, aksi pelaku diketahui orang tua korban yang kemudian melaporkannya ke polisi. Tidak berselang lama, polisi dari unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Besemarang membekuk pelaku di rumah majikannya di Jalan Sendang Mulyo, Semarang. Di depan polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Ia menganiaya anak yang seharusnya ia asuh dan jaga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab selama dua bulan terakhir. Pelaku tega menganiaya Balita berusia tiga setengah tahun karena kelelahan. Pernah saya habis adik mau tak mandiin, tak lepas bajunya saya angkat pakai tangan dua karena itu saya gemes bukan sengaja saya mau memperlakukan adik keras atau memukul saya angkat tangan adik dua-duanya ayo deh lepas bajunya saya angkat terus tangan adik kepelian dan di saat itu saya juga nggak bilang sama ibu saya bilangnya bu, adik jatuh oh jatuh mbak bisa dipijetin memang tangan waktu itu tangan adiknya kepelian pipinya juga saya pernah cubit kalau adik namis diem deh saya cubit pernah gosong tapi saya lakukan itu dalam saya bekerja ikut-ibu satu tahun dua bulan saya melakukan seperti itu karena mungkin saya sangat jujur pak saya kecapaian ini yang bersangkutan atau bersangka ini adalah babysitter ya? dari situ adalah pengasuh anak tentang perlindungan anak dan undangan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang KUHP dan penganiayaan akibat penganiayaan yang kerap dilakukan pengasuhnya korban mengalami sejumlah luka memar di bibir anggota tubuh lain dan terkilir di bagian tangan selain mengamankan pelaku polisi juga menyita rekaman CCTV rumah pakaian dan botol minuman akibat perbuatannya pelaku diancam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 44 Ayat 1 KUHP tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman lima tahun penjara Heri Widodo Kompas TV Semarang, Jawa Tengah Sejumlah siswa sekolah dasar di kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat terjatuh ke dalam sungai akibat jembatan putus Jembatan yang putus sepanjang 20 meter menghubungkan dua dusu di kecamatan Sumarorong saat itu belasan siswa sekolah dasar tengah melintas para siswa yang terjatuh langsung mendapatkan pertolongan dari warga setempat menurut warga kondisi jembatan sudah rapuh sejak dibangun pada tahun 2002 silam dan akibat putusnya jembatan akses warga pun terhambat karena jalan alternatif lainnya cukup jauh Kejaksaan Negeri Padang Pariyaman telah menerima berkas kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Kejaksaan memastikan sedang menyusun dakwaan untuk tersangka pembunuhan Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman Sumatera Barat memasuki babak baru Polisi bersama Kejaksaan Negeri Pariyaman menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Senin 7 Oktober kemarin Rekonstruksi dilakukan sebanyak 8 titik Dalam rekonstruksi ini tersangka Indra Sebti Arman memperagakan 70 adegan yang dilakukan sebelum saat dan setelah pemberkosaan serta pembunuhan Usaha rekonstruksi Kejaksaan telah menerima berkas kasus pembunuhan ini Proses rekonstruksi membuat Jaksaan semakin jelas untuk menyusun dakwaan kasus pembunuhan ini Sehingga kasus ini bisa lebih cepat masuk ke tahap persidangan Masa pertama sudah kami terima kemudian sudah kami belajari nanti dari hasil olah PKP dan rekonstruksi ini akan kami lengkapi kira-kira mana yang masih harus dilengkapi Jadi biaya kejaksaan sendiri bagaimana melihatnya proses tadi Pak? Ya tadi semakin terang semakin jelas fakta perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Mudah-mudahan dengan semakin terang ini akan menggulang kami juga nanti dalam menyusun surat dakwaan Terus mempelajari semuanya nanti antara fakta dan uraian pasal yang disangkakan itu semakin jelas Sebelumnya NKS seorang gadis penjual gorengan tewas dibunuh oleh Indra Sebti Arman Usai membunuh pelaku langsung kabur Pelaku baru berhasil ditangkap polisi setelah hampir dua pekan kelaria Masih bersama saya Maido Pelfrine di rumah pilkada Saudara diduga bagikan minyak goreng saat kampanye tim Paslon Cabub Cawabub Lampung Selatan Radityo Egi M. Saiful dilaporkan ke bawah selu Pelaporan dilakukan oleh rivalnya tim hukum Paslon Nanang Ermanto Antoni Imam Inilah video yang beredar yang memperlihatkan adanya dugaan pembagian minyak goreng kepada warga Berbekal video inilah tim hukum Paslon Nanang Ermanto Antoni Imam melaporkan tim Paslon Cabub Cawabub Lampung Selatan Egi Saiful ke bawah selu Lampung Selatan Selain melaporkan ke bawah selu tim hukum Nanang Ermanto juga meminta polisi dan satuan tugas pangan menindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran hukum soal distribusi barang tanpa izin atau label resmi selama masa kampanye Terkait dengan bagi-bagi minyak makan itu tentunya di luar dari aturan yang dimaksud di dalam PKPU ini ya di dalam aturan PKPU ini disebut tidak disebut makanan tangan ya sementara Paslon 02 membagikan minyak goreng kemasan tanpa SMI tanpa merek dan tidak ada tidak terdaftar menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya menghadirkan berita bernilai sebagai referensi gelar bicara yang tajam ini kan kebohongan dong mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran Rosi Satu Meja The Forum Sapa Indonesia Malam Ni Lu ikuti semuanya bersama Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya